Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri pantau pertanian di Sulawesi Selatan. 6.000 petugas gabungan disiagakan untuk mengamankan kedatangan Presiden di Sulawesi Selatan. Presiden Joko Widodo Rabu Siang berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian pun bersiaga mengamankan lokasi yang akan dikunjungi Presiden. 6.000 personel gabungan dari Polri dan TNI diturunkan di lokasi-lokasi rawan, mulai dari bandara, pertigaan Petarani Alauddin, hingga jalan-jalan yang dilalui Presiden. Pada prinsipnya, dari pihak TNI dan Polri sudah siap mengamankan kunjungan Presiden Republik Indonesia ke wilayah Sulawesi Selatan, maupun Sulawesi Barat, dan juga di Sulawesi Tenggara. Selama di Makassar, Presiden Joko Widodo akan meresmikan irigasi di Kabupaten Sidrak, melihat hasil pangan masyarakat, panen raya, hingga memantau pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Rasuluddin Zailani melaporkan untuk NET.